Setiap ngeliat ada bocil, Landak ini langsung pasang mata yang unyu-unyu supaya dia itu dipelihara Tapi sayangnya ayah dari bocil itu gak mengizinkan si bocil untuk melihara si Landak Akhirnya si Landak punya ide untuk diam-diam masuk ke dalam tas bocil tersebut supaya bisa ikut bocilnya Bahkan si Landak itu bersikap baik banget yang membuat si bocil itu jadi senang memelihara dia Tapi bocilnya itu ngumpetin ke ayahnya, dia gak mau ayahnya tau kalo dia melihara Landak Sampai tiba-tiba ayahnya memanggil tukang pet shopnya nih, si bocil pikir kalo Landak ini akan dibawa kembali ke pet shop Tapi ternyata si ayah malah membelikan rumah untuk si Landak, selama ini si ayah pura-pura gak tau doang